Itu aja tutorial dari aku semua Hey guys, welcome back to my channel Jadi video kali ini aku recreate makeup look Salah satu aktor kesukaan kalian Siapa lagi kalau bukan Moon Young Yang di It's Okay Not To Be Okay Siapa yang nonton dramanya disini? Komen di bawah Dan disini aku recreate-nya yang bagian Ini Jadi aku mau jelasin sedikit aja makeup looknya Sebenernya makeup look korean ini kan simple ya Mereka tuh kayak lebih prefer ke natural look Kayak soft-soft Terus cute-cute gitu kan Dan yang paling sulitnya jujur di bagian mata Karena mata aku sama dia tuh bentuknya beda banget Kalian bisa liat disini Mataku tuh gede Mata dia bentuknya agak kecil Jadi kayak agak sulit gitu Dan di bagian lipsticknya Kalian kalau misalkan perhatiin Itu tuh kayak warna nude Cuma kalau misalkan aku yang pake warna nude Itu bener-bener pucat banget Nah jadi disini aku tambahin purbasari Sedikit aja lipstick warna pink atau merah Kalian bebas yang penting Jangan terlalu medok-medok banget sih Untuk mengisi bagian dalam Kayak ada gradasi sedikit Kalau misalkan kalian perhatiin Bibir aku ada gradasinya sedikit Dan ya kalau misalkan kalian penasaran Gimana cara aku bikin makeup look kayak gini Let's go start it Oke guys sebelum aku gunakan makeup Disini aku mau pake es batu dulu di wajahku Biar pori-porinya tuh tertutup Sekaligus kegunaan es batu tuh Untuk membuat makeup kita tuh kayak lebih tahan lama Olesnya tuh pelan-pelan aja Jangan kayak langsung diolesin gitu Karena kulit kita tuh sensitif kan Takutnya kaget Oleskan di bagian pori-pori yang menurut kalian tuh gede Kalau aku daerah hidung sini Dijidat perlahan Bawah mata juga Pelan-pelan aja olesnya Kalau sudah selesai mengoleskan es batu Kalian tinggal tap-tap wajah Diamkan hingga kering Setelah kering disini aku mau lanjut pake toner Jangan lupa di leher juga Dan next untuk melembabkan kulit Disini aku pake aloe vera Oke the first Disini aku pake Pixi Make It Glow Yang BB Cushion Sambil nunggu BB Cushion yang menyerap di kulit tu wajah Aku mau pake alis dulu Oke kita liat contohnya dulu Alisnya Dia Untuk ngisi di bagian dalemnya disini Aku mau campur warna coklat Aku pake dari Etude House First aku pake warna ini Di bagian ujungnya disini aku pake Style Nanda Dan next kita ke eyeliner Eyeliner dia cuma pake di bagian ujungnya aja sih Aku disini pake pensil eyeliner Kalian bebas mau pake pensil eyeliner merek apa Next kita ke mascara Makeup mata udah selesai Dan lanjut pake bedak Disini aku mau nge-set foundationnya Biar tahan lama Aku pake bedak dari MAC yang 2A Cake Foundation Next kita ke blush on Disini aku pake City Color B Matte Blush Karena untuk bagian blush on Aku liat disini tuh kayak natural banget gitu loh Warnanya lebih ke peach Dibanding warna pink gitu Disini aku mau pake contour sedikit Next highlighter Di bagian lipstick disini Dia pake lipstick warna nude Aku pake dari Wardah yang warna Shadenya pink sorbet Sebelumnya aku udah pake lip balm dulu Terus lip balmnya aku hapus Sampai jumpa di video selanjutnya tutorial dari aku, semoga kalian suka dengan video ini don't forget to like this video, comment down below subscribe and share to your friends jangan lupa diaktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku oh ya kalau misalkan kalian pengen aku recreate makeup look siapalagi di drakor-drakor lainnya kalian bisa komen di bawah bye, see you on the next video